Kisah Anis Baswedan seorang tokoh inspiratif Indonesia. Namanya Anis Rashid Baswedan, PhD. Ia cucu Arbaswedan, pejuang pergerakan nasional yang pernah jadi Menteri Penerangan Masa Awal Kemerdekaan Indonesia. Anis lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969 di Kuningan. Ia adalah putra pertama dari DRS Rashid Baswedan, dosen Fakultas Ekonomi UII, dan Prof. Dr. Aliyah Rashid, dosen Fakultas Ilmu Sosial UNI. Sejak remaja Anis akrab dengan dunia akademisi. Masa SMA-nya selama 4 tahun karena terpilih sebagai peserta program AFS. Satu tahun SMA-nya di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, tahun 1987 sampai tahun 1988. Ia kemudian melanjutkan kuliah di UGM. Dan saat itu ia dapat beasiswa kuliah musim panas di Universitas Sofia, Jepang. Setelah lulus kuliah di UGM pada 1995, Anis bekerja di pusat antar Universitas Studi Ekonomi di UGM. Lalu ia dapat beasiswa Fulbright untuk master bidang International Security dan Economic Policy di Universitas Maryland. Ia dapat William Pecol III Fellow di Maryland School of Public Policy, ICF Scholarship, dan SEAN Student Award. 2005, ia jadi peserta Gerald Marjano Fellow di Departemen Ilmu Politik di Universitas Northern Illinois. Karenanya, ia dapat menyelesaikan disertasinya tentang otonomi daerah dan pola demokrasi di Indonesia. Saat di AS, ia aktif di dunia akademik dengan menulis sejumlah artikel dan jadi pembicara dalam berbagai konferensi. Sepulang ke Indonesia, ia bekerja sebagai National Advisor bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Ia bekerja di kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta. Selain itu, pernah juga menjadi peneliti utama di Lembaga Survei Indonesia, tahun 2005 sampai tahun 2007. Pada tanggal 15 Mei tahun 2007, Anies Baswedan dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina gantikan Cak Nur. Majalah Foreign Policy memasukkan Anies dalam daftar 100 intelektual publik dunia. Namanya dalam daftar itu sebagai satu-satunya orang Indonesia bersama beberapa pemenang Nobel. Dan World Economic Forum, berpusat di Davos, memilih Anies sebagai salah satu yang global leaders Februari tahun 2009. April tahun 2010, ia terpilih sebagai satu dokter 20 tokoh pembawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang versi majalah Foreside. Ia disandingkan dengan 19 tokoh dunia seperti Vladimir Putin dan Hugo Chavez. Majalah itu menilai Anies sebagai calon pemimpin yang mampu memberi perubahan positif bagi Indonesia. Anies merupakan pemimpin program gerakan Indonesia mengajar. Karenanya, namanya erat sebagai tokoh pendidikan Indonesia. Ia mewarisi sosok kakeknya sebagai tokoh besar dalam sejarah pembangunan Indonesia. Ia juga aktif mendorong iklim menulis di kalangan akademisi sebagai media pencurahan gagasan. Dalam soal kebangsaan. Ia mendorong masyarakat agar optimis dalam memandang bangsa. Memasuki 2013, Anies Baswedan resmi terjun ke dunia politik. Ia menjadi peserta konvensi capres dari Partai Demokrat. Pada 2014, Anies kemudian bergabung dalam tim pemenangan capres Jokowi-Jusuf Kala sebagai juru bicara. Selanjutnya pada 2014, Jokowi menunjuk Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anies Baswedan kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta ke-19 bersama Sandiaga Uno di Usung Partai Gerindra pada 2017. Anies Baswedan adalah sosok yang lebih memilih melakukan sesuatu daripada mengeluh. Lebih memilih menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Lebih memilih do something daripada mencaci keadaan. Dan tentu, lebih memilih turun tangan daripada urun angan. Sebuah sikap langka yang dimiliki oleh pemimpin negeri ini saat pemimpin yang lain lebih suka melempar caci sana-sini atau lipat tangan, mencari keamanan, sibuk menebar citra, dan mengabaikan keadaan bangsanya. Terima kasih telah menonton!